selamat malam para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga ternyata ya demokrat yakin anis menang bila lawan koalisi besar ya dulu sb juga diusung tiga partai betul begitu ya jadi artinya selama ini banyak partai itu sebenarnya semakin banyak yang mendukung ya yang kemudian tidak pro terhadap rakyat maka orang akan enggan di situ begitu ya PSB saja bisa menang begitu ya jadi artinya selama ini inilah politik kita bisa dinamis begitu justru ya yang dibanggakan hari ini begitu ya ya misalnya dari kubu sebelah sana sini begitu ya ya dari kubu Pak Ganjar begitu tahu-taunya nanti kalah begitu ya ya sama aja begitu koalisi perubahan menurut saya pribadi yang saat ini santai-santai aja sebenarnya ya ini kan masih jauh begitu ya untuk menentukan jawab presnya siapa mereka begitu jadi kalau kita melihat dari peristiwa ini mungkin bisa saja apa yang dilakukan oleh apa namanya di koalisi perubahan atau anis baswe dan bisa saja nanti menang begitu ya ya buktikan aja begitu kan sekarang itu kan pemilihnya banyak yang rasional begitu ya jadi kalau memang tidak pro rakyat ngapain kita harus dukungkan begitu logika kita begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya fakta di lapangan sampai April 2023 ya Anies Baswedan ya memang menang ya DKI Jakarta Jabar ya kurang lebih ya seper dua ya Jawa Tengah jatim ya beres pulau lain tambah suara itulah sebabnya Anies Baswedan yang dihajar habis-habisan oleh para buzzer ya rakyat sudah muat dengan segala kebohongan betul begitu kan ya sekeras apapun nerasi-nerasi yang dibangun oleh para buzzer ya sekarang itu netizen sudah cerdas begitu ya dulu juga para buzzer sandi begitu ya poling surfi dan sejajarnya lalu teratas tapi begitu pemilu mereka kalah ya jadi intinya pemenang bukan ditentukan oleh pencoblosan tetapi oleh KPU bawah yang mahkamah kekuasaan ini pro dan kontra banyak sekali begitu ya joking sih katanya rami eh cuma settingan ya hahaha ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya ini eh lalu kemudian setuju bu dokter tugas kita adalah bagaimana cara mencegah terjadinya kecurangan dalam pilpres nanti ya bahkan ini kalau diakini bakal menang demokrat beserta koalisinya harus meyakini pelaksanaannya jurdil ingat ya dilawan kader pertahanan yang ambisius yang menggunakan ASN dan FATS ya negara apalagi diwasit KPU dan bawah seluruh yang sudah dikuasai betul begitu kan inilah yang kemuntian rakyat menjadi kekuasaan ya ya bukan siapa-siapa begitu jadi artinya kalau masyarakat semuanya sudah menentukan arah siapa untuk perubahan bangsa kita begitu kan Mari kita kawal bersama-sama begitu awasi begitu ya dengan 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 awasi masyarakat sendiri inilah yang kemudian menjadi satu cikal bakal untuk kemenangan kita begitu sebenarnya Anies pandai bicara kalau lah Jakarta juga sih gak banyak sistemnya jalan belah ya buat administrasi tapi saya benci terlalu manut sama elit global hoofd ya optimis Anies menang ya karena sudah rekat di hati ya melekat hati ya cerdas dan bahkan sebelum pilpres di 2024 ya siap bu padahal yang mengibul ya n bohong yang teriak-teriak tiap hari di medsos buli Pak Anies orang-orang soleh dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala bismillah semoga diumumkan KPU menang jadi presiden RI tahun 2024 kita kita tunggu saja begitu ya Apakah dia nanti ya benar-benar pro terhadap rakyat atau apa begitu tapi kita melihat dari perkembangan hari ini mahnin Anies Paso dan sangat luar biasa begitu ya bahkan di Jatim dan Jawa Tengah suara Jokowi pada tahun 2019 biasa tergurah 10% saja Anies sudah menang asal pemilu judil betul begitu kita awasi saja disitu begitu ya pada hakikatnya kita masyarakat terlibat disitu mengawasi bawah selu KPU dan sebagainya begitu kan apalagi A1 begitu ya jangan sampai bocor disitu begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya ini agak menarik begitu ya Demokrat ya yakin Anies Baswedan ya bila lawan koalisi besar ya menang ya lawan koalisi besar dulu SB juga diusung oleh partai ya ini banyak sekali pro dan kontra begitu Partai Demokrat yakin bakal calon presiden baca pres yang didusung oleh koalisi perubahan Anies Baswedan berpotensi menang di tengah isu wacana pembentukan koalisi besar atau koalisi kebangsaan ini banyak sekali pro dan kontra begitu walaupun dibentuk koalisi besar yang yang kemudian P3 keluar disitu begitu ya apakah nanti akan mendukung Pak Prabu atau Pak Ganjar kan begitu begitu jadi artinya dari pertemuan kemarin saja dari Pak Air Langga dengan Demokrat itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang bergabung di situ begitu ya bahkan koalisi besar atau koalisi kebangsaan merupakan gabungan dari dua koalisi yang ini koalisi Indonesia Bersatu KB yang digagas oleh Golkar Pandan P3 dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya ya yang dibentuk oleh Gerinda dan PKB bahkan Demokrat tetap yakin Anies Baswedan dan koalisi perubahan berpeluang ya memenangkan Pilpres di 2004 meskipun nantinya menghadapi koalisi besar kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Harzaki Mahendra kepada wartawan bahkan dia menyebutkan ada tiga faktor yang membuat Partai Demokrat tetap otimis ya Anies akan berkoalisi perubahan menang pertama ditinjau dari sistem pemilu ya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan akan menang begitu bayangkan begitu ya dari dari Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau digabungkan Anies Baswedan akan menang ya apalagi di Jawa Barat begitu memang basisnya PKS di situ begitu apalagi di Banten begitu ya bahkan sistem pemilu kita adalah pemilihan langsung ya one man one one vote ya bukan sistem perwakilan yang yang memilih adalah rakyat secara langsung bukan parpol-parpol parlemin bahkan faktor kedua yang ditinjau dari aspek kesejarahan ya daerah Susilo Bangbang Yudhoyono pada 2024 silam mulanya hanya diusung oleh tiga partai politik ya terbukti SBY mampu ya mendulang suara terbanyak ya dari putaran pertama putaran pertama maupun kedua Bapak SBY tahun 2024 awalnya juga hanya diusung oleh tiga parpol ya dengan total suara 11% ya ternyata beliau merupakan capres yang terbanyak dipilih rakyat ya baik di putaran pertama maupun putaran kedua di Pilpres di 2024 Pak SBY pun terpilih sebagai calon presiden di publik Indonesia terakhir ya ini ditinjau dari kondisi objektif saat ini begitu kuat ya keinginan dan harapan yang akan berubah ya ya perubahan baik kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial penegak hukum dan keadilan maupun demokrasi rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan di tiga bidang ini bahkan semangat inilah yang mendorong terbentuknya koalisi perubahan bersatunya demokrat nasdem dan BKS karena didorong oleh ide gagasan semangat yang sama untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang diinginkan dan harapan rakyat ini menunjukkan apa yang selama ini dilakukan oleh koalisi perubahan itu bisa saja menunjukkan bahwa Anies Pasudan akan menang di situ begitu bayangkan begitu ya sejak awal koalisi perubahan saja itu salah sudah solid begitu ya apalagi nanti begitu kan ada partai-partai yang yang kemudian partai baru gabung ke situ begitu ya tidak menjadi masalah begitu karena sekarang itu banyak partai-partai yang belum menembutuhkan bermanover di situ begitu ya tapi saya rasa keringat dari partai perubahan ini bisa menjadi membuahkan hasil begitu ya atas kemenangan Anies Baswedan nanti begitu dibandingkan dengan ini sekarang itu pemilih rasional saja begitu kan ya di umur 17 tahun menunjukkan bahwa wah ini akan melihat prestasi begitu siapa yang punya prestasi besar ya tentu Anies Baswedan di situ begitu ya kenapa ke yang lain yang lain tidak punya prestasi atau apa ya punya prestasi begitu tapi tidak sesegudang prestasi Anies Baswedan kan begitu itu logika kita begitu ya ada yang kemudian dua periode ya sana-sini memimpin daerah tahu-taunya gagal begitu kan kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tentang terus channel hodari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel YouTube hodari podcast video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya